Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Backtrack 4 Assuring Security by Penetration Testing. Pertama-tama, saya akan mempraktekan bagaimana cara penginstalan Backtrack 4. Backtrack 4, di sini saya menggunakan VirtualBox. Nah, di sini kita mulai dari New, lalu kita buat namanya Backtrack, lalu type-nya itu Linux, versinya Linux 2.6. Lalu kita tekan Next. Nah, untuk memory size yang dipakai itu yang direkomendasikan itu 256 untuk RAM. Lalu kita Next. Create, Next, Next. Nah, untuk file lokasi dari Backtrack itu sendiri, direkomendasikan sekitar 10GB. Nah, file lokasinya itu saya meletakkannya di data E, lalu kita create. Nah, di sini sudah ada Backtrack-nya. Lalu kita, sebelum kita menjalankan OS-nya, kita klik dulu setting. Nah, di storage, kita pilih Backtrack-nya, lalu kita inputkan. Oke, di sini Backtrack-nya sudah masuk, ya. Nah, lalu kita tekan OK. Lalu kita jalankan. Untuk penginstalannya, untuk penginstalannya saya memakai mode Backtrack in safe graphical mode, lalu kita enter. Nah, pada proses ini cukup memakan waktu yang lama, jadi kita tunggu saja sampai proses penginstalannya selesai. Oke. 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 Nah, setelah itu kita masuk mode penginstalannya. Kita klik install. Kita klik install. Nah, di sini kita klik forward. 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 Nah, kita tunggu beberapa saat sampai penginstalannya selesai. Oke. Nah, di sini kita klik install. Kita tunggu proses penginstalannya sampai selesai. Sache. Oke. treats se sådan bertambung ce2mm2 per id Debata lovingivamente. Ya. Nah, di sini kita klik 51mm2 per sehp сбori. En trayosai already. Nah, dari sini kita klik. Eh, ah! Nah, dari sini kita klik. innedMM2yt Allah 9. Terima kasih. Pada proses penginstalan ini cukup memakan waktu yang lama, jadi jangan biarkan komputer atau laptop Anda kehabisan daya. Terima kasih. Oke, disini sudah bisa kita lihat bahwa prosesnya telah selesai. Lalu kita tekan restart. Kita tunggu beberapa saat. Nah, disini kita me-remove disk dari virtualnya. Lalu force amount, tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Di sini kita ketik root. Enter. Lalu tekan masukkan passwordnya. Lalu kita ketik start X. Nah, disini penginstalan backtrack 4-nya telah selesai. Sekian presentasi dari saya untuk penginstalan backtrack-nya.